Oke, jadi balik lagi di program terbaru kita, Yan, ya. Kita coba aktifkan program ini, ya. Cocoknya apa namanya itu, Bang? Apa ya? Cek toko sebelah. Cek toko sebelah. Tipik still, ya. Iya. Tapi mudah-mudahan gak disu, ya, ini. Cemen cek toko sebelah karena kita toko musik. Tapi gue pengen masih liat-liat toko musik. Teman-teman, karena semua toko musik itu berteman semua, men. Kita gak ada kompetitor saring sikat. Dan kita semua berteman baik. Oke, kali ini di Sido Arjo, ya. Iya, di Sido Arjo ada toko musik yang menurut gue gokil banget. Gue penasaran sih, kalau secara online, Instagram, biasanya kita sering ngobrol-ngobrol. Kadang kita tuker-tukeran barang, tapi jujur gak pernah ke tempatnya. Itu adalah toko musik varian. Terus dia juga ada cafe ternyata, men. Coffee shop, ya? Coffee shop gitu di sini. Oke, langsung kita masuk aja ya. Bang, itu loh. Kok matiin dulu, bang? Oh iya. Bon Jovi langsung, dari Sles langsung ketemu Bon Jovi loh. Ayo, langsung aja kita gas. Ini sih, Mbak E. Aku boleh liat-liat ya. Boleh liat-liat, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Iya. Ada paleton pastinya ya. Ada paleton, ada stone box, stone box. Ya, kurang lebih selayaknya toko musiknya. Tapi yang menariknya di sini nih. Ini ada panggung kecilnya nih, Mbak. Jadi gue pernah liat beberapa kali dia punya acara. Ada panggungnya langsung. Ini mungkin jadi inspirasi nih buat Bangbong. Sapa tau kita bisa ada panggung-panggungan kita ya. Buat acara aja. Iya, buat acara langsung proper banget di sini nih. Nah, ini ada masnya nih yang jaga nih. Halo, Mas. Siapa namanya, Mas? Tanto. Tanto. Kita boleh liat-liat dulu, Mas, ya? Iya, ya. Abis itu kita ngobrol di sini ya? Oh, iya. Di ruang waiting room. Oke. Mas Tanto. Iya. Kamu yang lebih banyak layanin customer-customer di sini? Iya, layanin juga. Terus kalau misalkan ada istilahnya siwason gitu juga, keluar juga. Oke. Nah, begini Mas Tanto. Aku penasaran sih. Penasaran sih. Khususnya kalau orang yang datang ke sini nih, kebanyakan customer cari yang gitar-gitar seperti apa? Kalau untuk khususnya kalau buat pemula, anak SMA atau SMP, kita kasih yang gampang di inilah ya, brand-nya itu kayak Yamaha. Ah, Yamaha. Squire. Squire, seperti itu. Kelu kesahnya nih kali customer-customer ada gak sini? Ah, ini datang doang nih? Enggak ini atau gimana? Oh, Alhamdulillah kalau sampai sekarang gak ada ya? Enggak ada ya. Pokoknya, lo melayani semuanya dengan baik ya? Iya, semuanya. Misalnya ada orang yang datang. Ini sebenernya penasaran. Sebenernya gue mau tahu nih sebenernya nih sebagai seorang sales apa yang lo lakukan. Dia tuh gak tahu mau beli gitar apa, merek apa. Biasanya lo rekomendasikannya kayak gimana? Yang dipingin itu yang gitar kayak gimana. Oke. Harga-harga mulai dari menengah ke bawah, menengah ke atas, squire juga ada. Itu dari situ. Oke. Maksudnya kayak gimana? Ini masa aku ada bahasa segini lah. Dari pembelinya bilang gitu. Wow, berarti ini dapatnya kayak gini. Kurang lebih A, B, C, D ini. Iya, A, B, C, D ini tinggal milih aja yang mana. Dan kalau misalkan pengen tahu karakternya dari masing-masing gitar ini, silahkan dicoba. Oke. Dan lo juga jelasin ya? Misalnya, Bang, gue demen main blues. Lebih cocok gitar yang kayak gimana. Kalau lo kasih tahu. Iya. Kayak gini. Gue demennya metal-metalan ya. Lo kasih rekomendasi yang kayak gini. Rekomendasi. Iya, itu juga perlu. Oke. Jadi jangan ragu nih buat teman-teman yang datang. Gak tahu gue mau beli apa nih. Tenang, ketemu sama mas Tanto. Langsung dilayarin dengan baik. Lo mau apa? Pastinya itu. Kita rekomendasikan. Soalnya ini udah hatam banget. Ini dari tatunya udah kelihatan. Ini hatam. Pergitaran dia tahu, Bang. Sama-sama ya. Oke. Mas Tanto, thank you ya mas Tanto. Sukses selalu pokoknya buat varian. Oke, Bang. Jangan bosan-bosan untuk kasihin pilihan terbaik buat hatam. Siap? Gokil? Mas Herma. Halo mas, apa kabar mas? Tos dulu kali ya. Biar basa-basi sebenarnya sih tos mas. Oke. Kenapa namanya toko musik varian sih? Ya, karena biar bervariasi aja barangnya. Oke. Variasi misal dari gitar. Pengennya sih kita bervariasi. Banyak merek dari Weber, Gibson, dan lain-lain kayak gitu. Bervariasi lebih banyak. Iya. Udah berdiri sejak kapan tuh? Di sini 2017-an. 2017 ya. Oke. Lo awalnya dari gitar bekas? Dari bekas, bener. Bekas dulu ya? Iya, jadi awalnya dulu ya cuma iseng-iseng aja sih. Iseng-iseng? Iseng-iseng suka barang saya kan kan. Gitaris juga gak sih mas Herma? Gitaris ya? Kalau dibilang gitaris sih sebenarnya enggak. Karena kan benar-benar ngeband ya. Hobi-hobi dengan gitar. Ya cuma hobi gitar gitu aja. Dulu berawal dari second. Lalu jual nih. Laku kok untungnya lumayan dari second gitu. Oke. Itu-itu barang pakaian lo sendiri ya? Barang pakaian sendiri. Oke. Akhirnya ya keterusan sampai sekarang. Keterusan. Sama ya sih kurang lebih kayak banggung seperti itu ya? Rata-rata dari bekas, barang pakaian, juga jual. Dan kebanyakan rata-rata emang seperti itu sih. Yang jual-jual lo. Toko gitar second pasti berawal dari punya sendiri. Punya sendiri. Dijual kok agak... Untungnya nih. Untungnya, nah itu. Menarik juga ya. Dari situ ya. Berkembang-berkembang. Berkembang ya. Di pertengahan perjalanan ya. Di selingin kasih barang baru. Baik itu, pad opsional aja sih. Seperti itu. Oke. Dan tadi gue pas masuk. Ini yang menarik sih. Ini yang menarik. Ini bisa jadi inspirasi juga buat Bangbong. Ternyata di... Setelah-setelah tokonya ada panggung kecil ya mas ya. Nah itu. Itu buat apa sih sebenarnya itu? Sebenarnya ya dibuat ngejam-ngejam sih. Kalau ada customer gitu. Kita ngejam-ngejam bareng. Cuma sekarang agak jarang sih. Cuma kebanyakan kan pembeli online sekarang. Online. Iya, jadi offline-nya disini ya gak terlalu banyak sih. Cuma ya ada. Cuma gak terlalu banyak. Apa sih kelebihan? Kalau orang beli gitar di kamu nih. Di toko musik varian. Apa sih kelebihannya yang bisa lo kasih nih? Mungkin warga-warga Sidoarjo dan sekitarnya ya. Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya dan sekitarnya. Kalau mau jajan gitar nih. Apa nih nilai plusnya beli di toko musik varian mas. Nah jadi kalau beli barang disini. Ini kita ada dua nih. Ada second, ada juga yang baru. Kalau di second sih yang pasti. Pasti kita maintenance full semuanya. Baik dari cleaning, setting, dan senar. Digantiin senar baru? Gantiin senar ya. Jadi ini kelebihannya gini nih teman-teman yang mungkin lagi menonton. Kalau lo beli gitar bekas. Mungkin sama pemakai ya. Kadang ya saya juga gak tau nih gitarnya nih kondisinya seperti apa. Senarnya diganti, settingannya ke originalannya. yang belum tentu mereka tau nih. Tapi kalau beli di toko musik, semua udah di rapi. Sudah tinggal datang, tinggal pakai. Karena kan kita juga suka main gitar ya. Jadi kalau kita mau ngasihin ke orang dengan barang keadaan kurang bagus, mau siap pakai rasanya itu kayak gimana ya. Enggak tega gitu. Enggak tega. Inilah enaknya beli gitar juga. Kita maksimalin semuanya. Kalau yang pemain begitu enaknya juga ya. Nah itu kita maksimalin semuanya. Dari sini customer menerima barang tinggal pakai gitu. Tinggal cereng. Iya itu kalau second sih memang mah lebih banyak maintenance-nya sih kalau second. Cuma kalau baru pasti kita tetap ganti senar. Pasti. Baru pun juga. Karena kalau bawaan dari pabrik kan kebanyakan ya senarnya kecil kurang bagus gitu. Jadi pasti kita ganti juga kalau baru. Jadi di sini semua usah tinggal main aja. Iya itu malah satu kelebihan sih dari. Gak tahu kelebihan atau apa. Kelebihan dari. Keuntungan. Iya keuntungan atau kelebihan lo beli gitar di toko musik varian. Iya. Apa aja sih yang ada di sini? Teman-teman yang lagi nonton. Mungkin gue lagi nyari. Ini nih pas di Sidoardo. Gue bisa mampir ke sini. Apa aja sih? Jadi yang utama paling ya orang-orang yang ketahui gitar ya. Gitar ya. Gitar baru. Nah di luar itu kita. Kita juga banyak suka sih. Gitar, bass, drum, keyboard sama aksesoris dan lainnya. Kayak senar-senar dan lain-lain gitu. Di sini juga bisa set up ya? Set up bisa. Bisa ya. Buat yang lagi cari tepat set up. Aduh gitar gak enak nih baru beli. Gimana bisa datang ke sini juga gak? Tuh ya cuma sekedar set up aja ya. Gak kayak yang service yang kayak repaint dan lain-lain. Set up aja ya? Cuma set up. Basic set up bisa lah di sini. Oke. Mas. Ini terakhir nih. Terakhir nih mungkin. Ehm. Lo kan berawal dari iseng. Tadi bilangnya iseng. Iseng ya. Sebenarnya. Menurut lo ya? Iya. Dari keisengan lo ini. Akhirnya sampai gede gini ya. Kuncinya di apa sih ini? Mungkin ada juga nih yang lagi menonton. Gue kayaknya pengen nih. Iya. Terinspirasi dari Bang Herman nih, Mas Herman nih. Dari iseng bisa kuncinya apa sih? Jadi kuncinya salah satu-satunya konsisten. Konsisten. Konsisten itu kalau kita emang kita konsisten mau jual barang original. Ya sampai sekarang memang harus jual original. Dan kita gak boleh gak ori di bang ori gitu. Kepercayaan. Kepercayaan ya. Jadi lebih ke pembangun kepercayaan aja itu satu. Terus kedua. Itu tadi service penjualan kita. Kita kasih setting. Ganti senar di melalui itu. Jadi kan customer banyak yang. Kuas lah ya. Maaf, kuasan. Kedepannya biasanya beli lagi, beli lagi. Dan dia ngerekomen. Rekomenasi. Iya ke temen-temen itu aja sih sebenernya. Konsisten ya pasti ya. Konsisten. Dari 2017 sampai sekarang. Makin berjaya ya. Makin jaya-jaya-jaya. Gak tau kali itu. Itu berjaya banget sih. Gue udah lama kenal sih sama Bang Herman. Dulu gue juga sempet. Kita tuker-tukeran barang. Kadang gue ngambil sama dia. Dia ngambil sama gue. Temen lama Mas Freddy. Pas datang ke sini. Wow. Pertama. Kapan ya Mas? 2001, 1999 berapa? Tahun 45 mungkin. Oke. Oke Mas Herman. Thank you ya. Thank you banget nih. Udah sempetin waktunya. Di kunjungan kita ke Sido Arjo. Dan buat temen-temen yang Sido Arjo bisa datang ke sini. Alamatnya dimana Bang Herman? Di Perumahan Green Teratai. Blog AA nomor 5. Percamatan Hiduran Sido Arjo. Jawa Timur. Langsung ya. Rapat ke sini. Apalagi jauh-jauh ke Bekasi kan. Ke sini juga bisa ya Mas ya. Bisa. Video ini sebenarnya gue mau ngasih tau juga sih. Kalau kita sebagai tokoh gitar nih. Kadang menurut orang-orang yang gak tau kan. Wah ini nih. Kompetitor A, B, C, D. Kita semua tau. Nah jadi kalau buat seller seluruh Indonesia kita semuanya temenan. Kayaknya gak ada yang terlalu gimana-gimana ya. Soalnya ya mungkin ya. Mungkin ya kita awalnya ya gara-gara hobi. Hobi yang sama. Hobi yang sama-sama. Oke. Terima kasih. Mas Herman punya di bank ya. Kalau di Bekasi bilangnya bang. Bang. Bang Herman. Terima kasih sekali lagi. Thank you teman-teman. Dan nantinya kita mau ke toko musik mana lagi. Mungkin bisa di komen aja di bawah ini. Kalau ada waktu kita bisa merapat. Untuk program namanya Cek Toko Sebelah. Oke. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.